Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Sukadamai, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat, 19 Januari 2024, siang. Kebakaran terjadi sesaat sebelum warga hendak menunaikan ibadah salat Jumat. Si jago merah melahap habis seluruh isi bangunan selama kurang lebih 70 menit lamanya. Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Selatan, Gatot Wibowo melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Ardian Syah mengatakan, sejauh ini pihaknya belum dapat melakukan identifikasi terkait penyebab pasti kebakaran. Namun berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, api berasal dari korsleting listrik. Di mana warga sekitar tempat mendengar adanya letupan dari dalam rumah sesaat sebelum kejadian. Kita masih belum tahu untuk penyebab pasti kebakaran, namun warga setempat memang mendengar ada letupan sebelum terjadinya kebakaran, kata dia kepada pos belitung. Ardian Syah memaparkan, berdasarkan informasi dari keterangan warga sekitar rumah yang terbakar itu merupakan milik keluarga penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat, Fiko Hlida. Di mana rumah itu hanya dihuni oleh dua orang, yakni seorang lanjut usia, Lansia, atas nama Rejama, 95, dan Rosito, 52. Saat kejadian kebakaran berlangsung, keduanya tersebut masih berada di dalam rumah. Namun setelah warga sekitar mengetahui adanya kejadian kebakaran, mereka langsung berbondong-bondong menyelamatkan penghuni rumah. Penghuni rumah juga tidak mengalami luka apapun, sehingga saat tiba di lokasi petugas hanya melakukan pemadaman dan tidak mendapatkan adanya korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, karena penghuni rumah sudah dievakuasi warga setempat. Jadi saat tiba di lokasi kita langsung melakukan pemadaman, jelas Ardian Syah.